Kami juga akan menghubungi, mas. Kami ceritakan, gitu. Siti Hotimah, 23 tahun, warga desa Kebanggang, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah ini, dirawat intensif DRSUD Dr. Ashari. Asisten rumah tangga ini terluka di sekujur tubuh, diduga akibat disiksa majikannya di Jakarta. ART ini berakhir di rumah sakit di Pemalang, setelah kabur dari apartemen majikannya di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Niat Siti mencari penghidupan lebih baik dirantau. Namun baru tujuh bulan bekerja, Siti malah pulang penuh luka. Alhamdulillah, lega, udah ketemu anaknya sembari. Walaupun keadaannya begitu, saya yang berterima kasih, bersyukur sama Allah SWT yang telah memberikan anak saya, anak saya kembali. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya, semoga pulih kembali, hormat kembali, kumpul sama keluarga, semoga itu mulai. Kapolres Pemalang, AKBP Ariwibowo, mendatangi korban setelah mendapat pengaduan keluarga. Pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil pengakuan daripada korban, korban menerima penganiayaan dari majikannya yang ada di apartemen Jakarta. Tentunya karena lokus deliktinya ada di Jakarta, hal ini langsung dikomunikasikan oleh Satreskrim Polres Pemalang, kami di Bapak Satreskrim, untuk berkomunikasi lanjut dengan kepolisian di Jakarta. Keluarga berharap, kasus penyiksaan Siti segera diproses secara hukum dan pelaku dihukum berat. Terima kasih telah menonton!